Al-Fatihah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da amma ba'd Sahabat ngopi maghrib yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada hari ini tanggal 15 Juli ya 2022 Kita bisa bertemu kembali dalam acara ngopi maghrib Ngaji online pemikiran Islam menjelang maghrib Alhamdulillah setelah mungkin 3 minggu kemarin ya Tidak sempat berjumpa dengan sahabat ngopi maghrib Alhamdulillah pada kali ini saya bisa kembali berjumpa dengan sahabat ngopi maghrib semua Alhamdulillah mudah-mudahan sahabat ngopi maghrib semua senantiasa dalam keadaan sehat ul-afiat Dan senantiasa dalam keadaan keberkahan dari Allah SWT Amin Pada tema kali ini masih berkaitan dengan apa yang sudah kemarin kita lewati Dan sebuah hari raya yang memang hari raya agung Ya ini hari raya Aidul Adha Ya atau mungkin kita bisa menyebutnya hari raya Aidul Qurban Karena memang disyariatkan ya Kita itu pada hari raya tersebut Untuk melakukan kurban Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah SWT Baik Tema kita pada sore hari ini Yaitu Haji Pembela Islam Dan Alhamdulillah Bersama saya di Zoom sudah terhubung dengan Ustaz Mukhlis Ali Kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustaz Mukhlis Ali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Fikir Kemadaman Alhamdulillah Sudah tiga minggu ya Iya Kangen nih Iya Alhamdulillah Sama Ustaz Dan belum ketemu offline juga ya kita Karena belum ada acara offline-nya Tapi Ustaz sehat ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah kemarin ditemani oleh Kang Devi Juga Kang Nana Dan kemarin kayak solo ya Ustaz ya Iya 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 Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz Ya Alhamdulillah Amin Amin Ya Allah Baik Ustaz tema kita pada kesempatan ini Masih berkaitan dengan Haji Namun sebelum itu Sebelum kita ngobrol dengan Ustaz Mukhlis Ali Kita sama-sama membacakan Suwatu Al-Fatiha Sebagai awal dari acara kita Mudah-mudahan acara kita pada hari ini Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bibarakati Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Yang belum klik subscribe Like dan komen Silahkan klik subscribe channel ini Ngopi Maghrib TV Dan silahkan di-share ya acara kita pada sore hari ini Baik, Ustaz Mughlis Ali Ini tema kita Haji Pembela Islam Kalau kita ngomongin haji ini Sebagai suatu ibadah yang istimewa Ibadah dengan Ya tentu ada tata cara khusus ya Ini memang luar biasa Ini di tempat khusus Tidak berlaku di tempat yang lain Tempatnya khusus Waktunya juga khusus Hanya terjadi di bulan Zulhijjah Tidak terjadi di bulan yang lain Nah ini istimewa sekali Jadi walaupun ini kan Kalau Fikih melihat Ibadah haji ini ibadah yang betul-betul Menguras fisik juga Seperti itu Ada SAI, kemudian Jalan, baca di Facebook itu Bahkan ada sampai berkilometer itu Kalau jalan Tapi Ini betul-betul Ibadah yang betul-betul Meninggalkan kesan yang sangat dalam Bahkan orang itu Rela Yang memiliki kemampuan itu Bahkan untuk berkali-kali Misalnya berhaji Walaupun misalnya kewajibannya itu Hanya satu kali Nah Ustaz barangkali bisa dijelaskan Keistimewaan ibadah haji ini itu Seperti apa Ustaz? Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Aswakimursalin sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa aswakbihi ajma'in amma ba'du Maswa muslimin Para pemirsa Mupi Maghrib TV Yang dirahmati Allah SWT Terlupa pengfikir Yang ada di ruang zoom Kita bertemu virtual Alhamdulillah kita bersama-sama Bertemu lagi dalam kajian Menjelang Maghrib ini Semoga Allah SWT Menjadikan amal kita ini Sebagai amal yang salih Bagian dari dakwah Dalam rangka Menyeru kepada Allah Untuk menyampaikan Segala kebaikan Islam Pada seluruh kaum muslimin Dan umat manusia Dan tentu ini merupakan Amalan yang Terkategori sebagai Amalan yang terbaik Wa manah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga pula Kita selalu dilimpah oleh Allah Istiqomah dalam kebaikan Istiqomah dalam dakwah Istiqomah dalam Menegahkan kalimatullah Dan salam Semoga tetap terlimpah curah Kepada bagian Dabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada seluruh umatnya Termasuk kita hingga akhir zaman Amin Ya Allah Amin Pemirsa Mokimagut TV Yang diramati Allah S.W.T Benar seperti yang Tersampaikan oleh Kang Fikir di awal tadi Bahwa Ibadah haji ini Termasuk ibadah yang Istimewa Istimewa Khusus Dan Karenanya Allah S.W.T Juga memberikan Apa Kedudukan yang tinggi Kepada mereka Yang sudah Berhasil Melaksanakan Ibadah haji ini Ya bisa Kita sebutlah Ini puncaknya Puncak dari Seluruh ibadah-ibadah kita Bahkan kita juga Sama-sama tahu Rukun Islam Yang kelima Ibadah haji Setelah Kita melaksanakan Ibadah-ibadah lain Seperti sholat Zakat Maka Berujung Di Rukun Islam itu Yang terakhir adalah Ibadah haji Juga memang Ibadah haji ini Jika dibandingkan Dengan beberapa Ibadah Serta amalan yang lain Juga termasuk Sesuatu yang Oleh Allah S.W.T Apa namanya Distarakan Dengan amalan-amalan Yang utama Ada sebuah hadis Dilihatkan oleh Imam Hakim Rasulullah S.W.T Bersada Wafdullahi Salasatun Duta Allah itu Ada tiga Jadi orang-orang yang Terkata Duta Allah itu kan Berarti dia Orang yang istimewa Pertama Al-ghazi Jadi mereka Yang berjihad Di jalan Allah Yang berjuang Terlibat dalam Jihad Bisa Bila Walhaju Yang kedua Adalah Para Jamaah haji Mereka yang Melaksanakan Ibadah haji Dan yang ketiga Walmu'at hamir Mereka yang Melaksanakan Ibadah Umroh Tiga orang ini Dikategorikan Sebagai Wafdullah Sebagai Duta-duta Allah S.W.T Memang ada Beberapa Amalan lain Yang juga Dikategorikan Sebagai amalan Yang utama Sebagaimana Rasulullah Pernah ditanya Amal apa Yang paling utama Ya Rasulullah Beliau menjawab Iman kepada Allah Kemudian ditanya lagi Kemudian apa lagi Ya Rasulullah Beliau menjawab Jihad Fisabilillah Beliau ditanya lagi Lalu apa lagi Ya Rasulullah Beliau menjawab Haji Yang mabrur Jadi pada Pada keterangan Yang kedua ini Justru Ibadah haji ini Ditempatkan Di akhir ya Kalau diurut Itu Ibadah hajinya Malah ke belakang Yang disebutkan Pertama kali Malah Beriman pada Allah Kemudian Berjihad Baru ibadah haji Kalau di keterangan Pertama tadi Kan berjihad dulu Berjihad dulu Haji Kemudian umroh Tentu Urutan ini Tidak menggambarkan Satu yang lain Menjadi Tidak utama Yang gak begitu Ketika disebutkan Menunjukkan Ketiga-tiganya Semuanya utama Karena Allah Menjadikannya Sebagai amalan Yang dicintainya Bahkan termasuk Amalan yang utama Saya kira ini Yang menurut saya Secara Filosofi Di dalam Ajaran Islam Sehingga Siapapun Yang rindu Untuk melakukan Sesuatu Yang Allah Cintai Yang Allah Apa Jadikan sebagai Amalan utama Ya ini haji ini Tentu dengan Keterangan yang lain Hadis-hadis yang lain Terkait dengan Ketika teman Ibadah haji ini Terdorong orang Untuk melaksanakan Sehingga Mereka yang Menabung Ada yang Sepuluh tahun Tiga belas tahun Itu bisa Melaksanakan Ibadah haji Ada yang Menjual Hartanya dulu Beri ibadah haji Ini kan Karena kerinduan Untuk mendapatkan Keutamaan Di hadapan Allah Ibadah haji Itu kan Ibadah Fisik Juga Ibadah Fesak Ibadah fisik Karena Membutuhkan Kekuatan Badan kita Yang kuat Sehingga Memang Ya Kang Fikir Kalau mau kesana Harusnya Sekarang Jangan Menunggu Sampai nanti Menunggu Sudah sepuh Baru kesana Harusnya Sekarang Ibadah haji Hanya mungkin Kalau kita Karena jarak Dengan Tanah suci Ini Lumayan jauh Jadi kita harus Kumpul-kumpul Dengan waktu Yang agak lama Jadi rata-rata Orang Indonesia itu Ibadah hajinya Udah di atas 40 tahun Harusnya Sebelum itu Supaya apa Nanti kita bahas nih Supaya semangat haji Itu Masih Menggebu Dan tenaga kita Masih tenaga muda Itu ya Jadi Fisik Apa Ya Perlu Kesegaran Dan kesehatan Tubuh Dan yang Kedua Memang Fesak Ibadah yang Membutuhkan Biaya juga Dan Ibadah haji juga Memang Membutuhkan Keikhlasan Membutuhkan Apa Niat yang Benar-benar Apa Atas dasar Panggilan Allah ya Karena Coba siapa Orang yang Mau Apa Hartanya Sebutlah Habis gitu Atau berkurang Banyak Dipakai untuk Biaya ibadah haji Ya tentu Karena dorongan Keimanan Dorongan Ketakwaan Dorongan Keikhlasan Semata-mata Taat kepada Allah SWT dalam Urusan Ibadah mahtur Ini Begitu Saya kira Itu Sebagian Keterangan Yang kita Jelaskan Bahwa Demikian Utamanya Haji itu Setara dengan Jihad Setara dengan Umroh Dan setara dengan Iman Kepada Allah SWT Berdasarkan Dua keterangan Yang tadi Saya bacakan Begitu Baik Ustaz Tadi Ustaz Menyebutkan Tentang Ibadah haji Keutamanya itu Sama dengan Jihad Seperti itu Nah Kalau Misalnya Ini Di masa-masa Dulu Seperti itu Kalau Yang Baca Bahwa Haji Ini Memiliki Para jamaah Haji Yang sudah pulang Misalnya Dari ibadah haji Memiliki Semangat Perjuangan Apalagi ketika Misalnya Indonesia Masih dalam Keadaan Sebelum Merdeka Jadi Semangat Jamaah haji Ini menjadi Inspirasi Semangat Perlawanan Terhadap Kolonial Penjajah Barangkali bisa Diceritakan Antara haji Dengan aspek Perjuangan Seperti ini Tampak loh Ustaz Ya Karena dalam Keterangan Yang pertama Tadi Dan yang kedua Disebut-sebut Ibadah haji Itu Memiliki Keutamaan Yang setara Dengan Jihad Berarti Setara Dengan Berperan Dan berjuang Maka semangat Inilah yang Ditangkap Oleh para Pendahulu kita Para ulama Terdahulu Yang juga Mereka Melaksanakan Ibadah haji Ingat Ingat Bahwa Kondisi Kita Sekarang Beda Dengan Dulu Jambah Haji Itu Dulu Kalau Berangkat Perjuangannya Luar biasa Saya Dengar Dari Orang tua Kita Kalau Naik Haji Harus Bahkan Ada yang Setahun Harus Naik Kapal Laut Dan sebagainya Bahkan Banyak Yang Akhirnya Tidak Kembali Karena Perjalanan Sangat Lama Ada yang Sakit Sampai Meninggal Dan sebagainya Artinya Perjuangan Untuk Haji aja Berjuang Apalagi Kemudian Kondisi Dahulu Kalau kita Ngambilnya Dari Startnya Dari Mulai Jaman Di Jajah Oleh Belanda Mulai Sejak Saat Itu Maka Semangat Untuk Berjuang Itu Juga Betul-betul Didapatkan Oleh Para Haji Di Masa Lalu Oleh Para Ulama Di Masa Lalu Buktinya Beberapa Ulama Yang Berhaji Pada saat pulang ke Indonesia Mereka Berjuang Untuk Mengusir Penjajah Karena Dulu kan Penjajah Belanda itu kan Penjajah Menjajah Menjajah Wilayah Kaum Muslimin Tanah Air Kita Ini Dan Berarti Ketika Melawan Mereka Ini kan Jihad Jadi Sama Semangat Dengan Melaksanakan Ibadah Haji Jadi Para Haji Para Ulama Masa Selesai Ibadah Haji Ketika Pulang Ke Tanah Air Mereka Membuat Semangat Jihad Membuat Spirit Jihad Dan Melakukan Perlawanan Terhadap Penjajah Dan Itu Sudah 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 Menjadi Bagian Yang Tidak Bisa Dilepaskan Dari Semangat Berhaji Saat Itu Dan Para Haji Yang Banyak Bermukim Di Makkah Itu Juga Ketika Pulang Membawa Semangat Perlawanan Terhadap Penjajahan Dan Kalau Kita Lihat Di Berapa Wilayah Indonesia Sebut Saja Misalnya Di Banten Tahun 1888 Terjadi Perlawanan Terhadap Penjajah Belanda Itu Ternyata Terinspirasi Oleh Seorang Apa Ulama Bernama Haji Wasid Haji Wasid Ini Menggelorakan Semangat Perlawanan Melawan Belanda Di Banten Atau Misalnya Haji Abdul Karim Ada Juga Haji Akim Dan Ada Kitub Bagus Ismail Itu Semuanya Orang Orang Yang Melaksanakan Ibadah Haji Kemudian Kembali Mereka Menjadi Seorang Seorang Mujarid Seorang Yang Berjuang Untuk Membaskan Tanah Air Dari Penjajahan Belanda Bahkan Di Daerah Jawa Barat Misalkan Di tempat Yang Lain Di Garut Terjadi Perlawanan Terhadap Penjajahan Belanda Itu Dimimpin Oleh Haji Hasan Tahun 1919 Ini Kan Korelasinya Sangat Dekat Sangat Kuat Antara Berhaji Yang Juga Perlu Perjuangan Dengan Berjuang Secara Nyata Melawan Penjajah Dalam Jihad Visabilillah Dan Perlawanan Ini Juga Bisa Kita Dapatkan Dalam Beberapa Catatan Sejarah Terjadi Juga Misalkan Di Bekasi Tangerang Tahun 1924 Itu Juga Sama Tokoh-tokoh Di sana Banyak Dari Mereka Yang Sebelumnya Melaksanakan Ibadah Haji Dan Masih Banyak Sebetulnya Nama-nama Yang Bisa Kita Angkat Sebagai Perjuangan Melawan Penjajah Itu Mereka Adalah Sebagian Besarnya Mereka Adalah Orang-orang Yang Pernah Melaksanakan Ibadah Haji Di Tanah Suci Dan Mereka Melihat Ini Semangat Yang Luar Biasa Karena Tentu Mereka Adalah Orang-orang Yang Faham Dengan Bagaimana Berjihad Dan Bagaimana Ibadah Haji Itu Menjadi Satu Kekuatan Yang Luar Biasa Karena Di hadapan Allah Amal Tadi Sama Sebagai Amal Yang Utama Tadi Itu Dan Memang Perlawanan Ini Terhadap Kolonia Belanda Dahulu Di Di Masa-masa Kita Merebut Apa Namanya Kemerdekaan Mengusir Penjajah Itu Itu Bukannya Sekedar Semangat Spiritual Top Dia Juga Mendorong Semangat Secara Ideologis Artinya Semangat Memikirkan Bagaimana Negeri Ini Tanah Air Ini Bisa Bebas Dari Penjajahan Kemudian Komuslimin Bisa Menerapkan Hukum-hukum Allah Sama-tala Secara Kafah Dan Terpikirkan Karena Gak Mungkin Komuslimin Bisa Membangun Ekonomi Komuslimin Bisa Membangun Kehidupan Sosial Sementara Penjajah Penjajah Masih Mencengkram Kita Jadi Mengusir Penjajah Itu Tentu Tidak Hanya Sekedar Penjajah Hengkang Setelah Itu Mau apa Yang dipikirkan oleh Para ulama Dahulu Yang Dipikirkan oleh Mereka Ketika Sudah Selesai Komuslimin Berperang Melawan Penjajah Penjajah Pergi Mereka Bisa Kemudian Melaksanakan Islam Dengan Dengan Kafa Dengan Membangun Dengan Menstabilkan Ekonomi Dengan Melaksanakan Berbagai Hukum Terkait Dengan Kehidupan Muamala Dan Sebagainya Saya kira Ini yang Juga Perlu Kita Catat Bahwa Perelasi Antara Haji Dengan Semangat Berjihad Atau Berjuang Ini Oleh Para Pendahulu Kita Sudah Dicontohkan Sehingga Kita Sebutlah Para Haji Itu Adalah Para Pejuang Baik Dalam Mengusir Para Penjajah Maupun Pejuang Dalam Menegakkan Islam Gitu Ya Ustaz Ustaz Masih Pengen Bertanya Terkait Tentang Amalan Utama Antara Haji Dengan Jihad Ini Seperti Itu Kita Sama-sama Tahu Bahwa Jihad Itu Aktifitas Fisik Berperan Seperti Itu Nah Maknanya Secara Syari Seperti Itu Tapi Indonesia Ini Bukan Wilayah Perang Nah Gitu Artinya Bahwa Kita Misalnya Kita Mau Naik Haji Belum Belum Sanggup Misalnya Seperti Itu Kan Baik Dari Segi Biaya Perjalanan Dan lain Sebagainya Tapi Kita Juga Ingin Mendapatkan Pahala Yang Memang Setara Seperti Itu Bahkan Bisa Lebih Seperti Kira-kira Amalan Apa Yang Bisa Membuat Kita Meraih Pahala Yang Sungguh Besar Ditulit Nah Tuan Fikir Inilah Keistimewaan Ajaran Kita Ajaran Islam Jadi Seandainya Suatu Amalan Yang Allah Cintai Allah Jadikan Sebagai Amalan Utama Dan Kita Belum Bisa Melaksanakannya Artinya Kita Belum Memenuhi Syarat Untuk Bisa Melaksanakannya Dengan Baik Maka Kita Tidak Kehilangan Kehilangan Cara Lain Yang Allah Tunjukkan Dengan Tetap Memiliki Pahala Yang Setah Meskipun Ini Tidak Berarti Substitusi Tidak Berarti Substitusi Karena Kalau Substitusi Nanti Orang Jadi Gak Mau Berhaji Orang Gak Mau Berjihad Karena Ini Bukan Substitusi Bukan Mengkodoh Bukan Menggantikan Tapi Melakukan Amalan Lain Yang Kita Bisa Memenuhi Syarat Karena Kita Tidak Bisa Melaksanakan Amalan Yang Serupa Sementara Kita Belum Menuhi Syarat Kalau Misalkan Berhaji Itu Kita Butuh Dana Butuh Biaya Kalau Kita Bagaimana Agar Kita Bisa Haji Banyak Teterangan Caranya Banyak Ada Hadis Yang Pernah Saya Dengar Dari Guru Ngaji Saya Di Kampung Bahwa Orang Yang Melaksanakan Umroh Pada Bulan Ramadhan Itu Bisa Mendapatkan Pak Al-Haji Atau Solat Jumat Mingguan Kita Pekanan Kita Itu Katanya Adalah Hajinya Para Masakin Hajinya Para Orang-orang Miskin Ada Keterangannya Bukan Berarti Ini Solat Nanti Nggak usah Haji Jumat Bukan Begitu Ini Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Yang Belum Menisahat Untuk Melaksanakan Ibadah Hadis Contohnya Tadi Tidak Punya Atau Belum Punya Dana Yang Cukup Maka Ya Rajin-rajin Saja Melaksanakan Melaksanakan Solat Jumat Bahkan Datang Lebih Awal Dan Sebagainya Suatu Saat Allah Memberikan Keluangan Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Termasuk Seperti Yang Disitir Dalam Bukan Negeri Tempat Berperang Secara Fisik Bukan Wilayah Bukan Wilayah Ghozwah Bukan Wilayah Peperangan Langsung Berhadapan Antara Kau muslim Dengan Orang kafir Yang Memusuhi Atau Menyerang Kita Misalkan Begitu Lalu Bagaimana Ya Tentu Kita Tidak Kemudian Menciptakan Perang Disini Agar Bisa Berjada Kita Ciptakan Perang Saja Sendiri Ya Gak Begitu Tapi Kita Coba Diungkap Beberapa Keterangan Yang Lain Bahwa Memang Ada Amalan Yang Lain Yang Pahalanya Setara Dengan Itu Sekali Lagi Ini Bukan Subitusi Ini Bukan Subitusi Ini Amalan Lain Yang Setara Karena Kalau Kita Tiba-tiba Berperang Disini Orang Maksudah Kita Menggun Senjata Dengan Mengatakan Jihad Ini Aman Utama Enggak Ya Suatu Saat Mungkin Akan Sampai Kesana Kondisi Kalau Memungkinkan Allah Mempertemukan Kita Dengan Kondisi Yang Memang Wajib Kita Berperang Set Fisik Kita Lakukan Sekarang Tidak Terjadi Atau Belum Terjadi Dan Tentu Kita Tidak Tidak Boleh Pesimis Dan Tidak Berperang Atau Tidak Melaksanakan Sesuatu Yang Utama Tadi Karena Rasul Sallam Telah Menunjukkan Kepada Kita Ada Amalan Lain Yang Bisa Apa Itu Ada Sebuah Hadis Dalam Riwayat Imam Tirmid Rabud Daur Sallam Bersabda Ini Juga Sering Disampaikan Dalam Berbagai Pertemuan Nabi Bersabda Afdul Jihad Kalimatu Hakkin Indah Sultan Jair Nah Bersabda Jihad Yang Paling Utama Itu Adalah Menyatakan Kebenaran Di Hadapan Penguasa Yang Zalim Jadi Kalimatu Hakkin Ini Kan Berarti Amalannya Ucapan Amalannya Itu Berkata Kata Amalannya Itu Da'wah Lisan Nah Da'wah Lisannya Bagaimana Yaitu Kalimatu Hakkin Indah Sultan Jair Jadi Kalimat Hak Kalimat Yang Menunjukkan Kebenaran Di hadapan Para Penguasa Yang Jair Para Penguasa Yang Zalim Para Penguasa Yang Lalim Para Penguasa Yang Jahat Para Penguasa Yang Menyengsarakan Rakyat Jadi Ada Amalan Yang Pahalannya Setara Dengan Dengan Zihad Apa Itu Kalimat Hakkin Dengan Bahasa Lain Ini Adalah Berarti Berdakwah Kan Gitu Ya Atau Ambar Ma'ruf Nahibunkar Lebih Khususnya Lagi Kepada Siapa Kepada Sultan Jair Kepada Penguasa Yang Lalim Gitu Jadi Di Negeri Kita Nampaknya Hadis Ini Berlaku Kalau Hadis Terkait Dengan Jihad Secara Langsung Militer Begitu Negeri Kita Mungkin Tidak Tapi Untuk Hadis Ini Berlaku Kenapa Demikian Karena Kita Bisa Melakukan Itu Bisa Menyampaikan Kalimat Kalimat Yang Hak Ya Dawa Bilisan Amar Maruf Nahib Munkar Kepada Para Penguasa Yang Memang Melakukan Sesuatu Yang Menyengsarakan Rakyatnya Yang Sultun Jair Bahkan Kalau Ada Di Antaranya Yang Melakukan Itu Kemudian Dibunuh Oleh Penguasa Yang Jair Tadi Itu Maka Bagi Orang Yang Terbunuh Dalam Keadaan Menyampaikan Kalimat Yang Hak Itu Malah Setara Sama Dengan Sayyid Syuhada Yang Hamzah Bin Abdul Muttalib Gitu Kang Fikir Tapi Sesalam Bersabda Sayyid Syuhada Hamzah Itu Benu Kata Nabi Penghulu Para Syuhada Jadi Masternya Para Syuhada Itu Adalah Hamzah Bin Abdul Muttalib Kita Sama Tau Siapa Hamzah Bin Abdul Muttalib Seorang Panglima Perang Yang gagah Perkasa Di Perang Badar Kemudian Beliau Gugur Di Medan Uhud Hamzah Bin Abdul Muttalib Ini Kan Satu Satu Predikat Dan Kehidupan Yang Tinggi Disebutnya Sayyid Syuhada Itu Hamzah Penghulu Para Syuhada Itu Adalah Syuhada Hamzah Dan Ada Seorang Laki-laki Kata Nabi Yang Sama Yang Pahalanya Sama Dengan Syuhada Hamzah Yang Predikatnya Sama Siapa Kalau Di hadis Yang Tadi Itu Imamin Jair Mananya Sama Pemimpin Atau Penguasa Yang Jair Yang Laling Kemudian Ia Memerintah Dan Melarang Penguasa Itu Artinya Menasehati Dengan Lisannya Mengeluarkan Kalimat-kalimat Yang Hak Terkait Dengan Bagaimana Seorang Pemimpin Seharusnya Bagaimana Kebijakan Yang Harusnya Ia Keluarkan Ia Nasihati Ia Koreksi Kalau Salah Dikoreksi Kalau Kurang Mantep Dimantepkan Lagi Kalau Salah Ditunjukkan Salahnya Dimana Secara Lantang Karena Kalimat Tuhakin Menunjukkan Kalimat Yang Objektif Yang Argumentatif Yang Keharti Bukan Sekedar Emosional Tapi Ada Data-datanya Kira-kira Tetapi Penguasa Dia Tidak Terima Kemudian Laki-laki Itu Dibunuh Oleh Penguasa Yang Tidak Mau Menerima Tentu Da'wah Kepada Siap Pun Cuma Ada Dua Kemungkinannya Pertama Diterima Yang Kedua Ditolak Terima Alhamdulillah Ditolak Bagaimana Ditolak Macem-macem Mereka Yang Menolak Ada Yang Menolak Tanpa Mengganggu Ada Yang Menolak Terganggu Terganggu Yang Dialang-alangi Bahkan Sampai Ada Dibunuh Hadis Ini Menggambarkan Kepada Kita Bahwa Ada Amalan Jihad Yang Sebenarnya Ini Ada Amalan Yang Setara Dengan Amalan Jihad Jadi Melakukan Da'wah Kepada Para Penguasa Yang Jair Yang Lalim Jadi Kalau Misalnya Kita Mencoba Mengaplikasikan Dua Keterangan Ini Di Negeri Kita Ini Nampaknya Ini Yang Yang Bisa Dan Harus Kita Lakukan Dan Harusnya Inilah Yang Dilakukan Para Haji Itu Lebih-lebih Mereka Yang Sudah Haji Lebih Dulu Memberikan Teladan Kepada Yang Belum Hajinya Itu Dengan Melaksanakan Da'wah Melaksanakan Amal Bukar Kepada Para Penguasa Itu Jadi Menasihati Penguasa Ketika Melihat Penguasa Menerapkan Kebijakan Yang Tidak Memihak Rakyat Yang Merugikan Rakyat Kemudian Dinasehati Insya Allah Pahlanya Seperti Dengan Pahala Jihad Yang Utama Ada Ada Satu Hal Yang Unik Yang Mungkin Kita Perhatikan Terkait Ibadah Haji Ini Bahwa Haji Itu Tempatnya Jelas Di Mekah Dari Berbagai Negara Dari Berbagai Suku Bangsa Dari Berbagai Warna Kulit Dan Lain Sebagainya Tidak Ada Lagi Sekat Sekat Batas Teritori Negara Tidak Ada Lagi Perbedaan Warna Kulit Semuanya Bersatu Di Pas Pelaksanaan Ibadah Haji Kira Kira Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Hal Ini Menarik Semuanya Bersatu Tanpa Memandang Lagi Warna Kulit Seperti Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari 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 Dimensi Haji Itu Kan Sangat Banyak Orang Bisa Mengambil Pelajaran Dari Sisi Manapun Yang Dia Temukan Bisa Dari Sisi Kiri Dia Menemukan Ini Sisi Kanan Menemukan Ini Kalau Kamera Anglenya Beda-beda Kalau Kampe Sedang Ngambil Gambar Kalau Kamera Punya Tiga Lebih Mantep Bisa Di depan Kanan Kiri Bahkan Ada Kamera Pemantau Dari Jauh Supaya Si Suasana Itu Ketangkap Semuanya Setiap Momen Begitu Sebetulnya Tidak Haji Setiap Momen Juga Begitu Kita Mendalami Hikmah Sholat Itu Banyak Sekali Ada Yang Lewat Bacaannya Ada Yang Lewat Gerakannya Ada Yang Lewat Apa Korelasinya Dengan Ibadah Lain Ada Yang Lewat Korelasinya Dengan Amal Apa Goyer Mahdoh Begitu ya Itu Banyak Yang Mengaitkan Ini Bisa Kita Lakukan Sepanjang Memiliki Dalil Apalagi Ibadah Ibadah Haji Ibadah Haji Banyak Sekali Kalau Kita Dengar Dari Awal Dulhijjah Atau Bahkan Sebelumnya Sampai Akhir Dulhijjah Itu Kalau Kita Simak Para Ulama Para Mubalik Para Ustadz Kita Yang Menyampaikan Ceramah Ini Kalau Ada 30 Orang Itu 30 Hikmah Kalau Kita Dengar Di Berbagai Channel Di Berbagai Blog Gitu Ya Kalau Baik Memang Luar Biasa Sangat Sangat Banyak Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Ada Satu Hal Penting Yang Jarang Ditangkep Apa Itu Semangat Persatuan Ini Sebetulnya Yang Harus Ditangkap Oleh Para Tamu Allah Mereka Yang Melaksanakan Ibadah Haji Termasuk Yang Tidak Melaksanakan Ibadah Haji Ini Juga Kan Sekolah Semangat Itu Kan Bisa Diambil Oleh Siapapun Baik Oleh Mereka Yang Melaksanakan Maupun Oleh Mereka Yang Tidak Melaksanakan Ya Ini Bahwa Haji Mengajarkan Kita Untuk Bersatu Dan Buktinya Bisa Selama Ini Kan Kita Bisa Bersatu Gak Kayaknya Susah Kita Terahlangi Oleh Geografi Terahlangi Oleh Warna Kulit Terahlangi Oleh Status Sosial Terahlangi Oleh Kemahuan Ekonomi Ternyata Dengan Haji Itu Semuanya Tidak Tidak Berlaku Kita Lihat Secara Geografis Orang Yang Datang Dari Atas Dari Utara Selatan Barat Timur Tenggara Dan sebagainya Bisa Ngumpul Yang Dekat Yang Jauh Bahkan Kemarin Kita Seperti Melihat Ada Warga Negara Indonesia Yang Kesana Pake Sepedah Itu Bisa Berbulan Pake Sepedah Kesana Sampai Dengan Susah Sampai Bisa Sampai Ada Juga Yang Hanya Sembilan Jampai Naik Pesawat Sembilan Jampai Mungkin Ada Pesawat Yang Lebih Cepat Lagi Ada Yang Bersulap Berpuluh Bulan Mungkin Bisa Sampai Ada Yang Naik Motor Ada Yang Mobil Ada Yang Lewat Kapal Laut Ini Lewat Udara Bisa 8 9 Jam Sampai Dan Ternyata Bisa Ketemu Disana Tanpa Ada Masalah Ini Yang Luar Biasa Saya Belum Belum Melaksan Ibadah Haji Tapi Pernah Kesana Untuk Umroh Saya Pikir Ketika Melihat Orang Itu Beda Beda Kalau Disini Melihat Orang Sama Aja Semua Juga Sama Tapi Ketika Kesana Itu Luar Biasa Umroh Aja Sudah Begini Ada Warna Hitam Ada Warna Coklat Kayak Kita Ada Putih Masya Allah Ada Yang Tinggi Besar Ada Yang Kecil Lebih Kecil Dari Kita Lebih Kecil Dari Kita Lebih Kecil Lebih Perempuan Tua Muda Bisa Berkumpul Ya Bisa Lalu Apa Yang Bisa Mengumpulan Mereka Ya Itu Akidah Itu Akidah Itu Rasa Rasanya Kalau Tanpa Akidah Kalau Kita Sedang Sucut Dilangkahi Orang Marah Itu Kalau Kita Sedang Tawaf Itu Kan Berdesakan Bagaimanapun Kita Dengan Jemaah Yang Lain Ada Yang Pengen Mencium Hajar Aswar Ada Yang Pengen Lebih Deket Ke Kabah Dan Sebagainya Berdesakan Rasanya Gak Ada Orang Yang Berani Berkelahi Bertengkar Gara Gara Misalkan Kalau Kasih Keganggu Tangan Misalkan Ke Jawil Dan Sebagainya Ternyata Tidak Karena Semua Sama Diikat Ini Sedara Kita Yang Sedang Memasakan Ibadah Tidak Bagi Diganggu Memang Sempat Ada Yang Sempat Emosional Ada Sempat Pertengkaran Tapi Setelah Itu Minta Maaf Minta Maaf Dan Memang Itu Salah Kenapa Karena Ini Sedang Beribadah Jadi Warna Kulit Perbedaan Geografis Macem-macem Itu Ternyata Bisa Bersatu Artinya Kan Haji Mengajarkan Persatuan Apalagi Kalau Bicara Wukuf Di Arofa Itu Berbiasa Kalau Melaksanakan Tawab Melaksanakan Sain Kan Mungkin Bisa Bergantian Bisa Bergantian Tidak Plok Semua Kalau Sedang Wukuf Kan Sempat Kesitu Wukuf Itu Tempatnya Satu Waktunya Di situ Situ Juga Wukuf Permen Dua Wukuf Gelombang Dua Tidak Bisa Harus Dijam Yang Sama Berkumpul Dari Situ Saja Sebetulnya Kita Sudah Bisa Mengambil Pelajaran Bahwa Kaum Muslim Ini Bisa Bersatu Bisa Bahkan Dengan Ibadah Yang Haji Itu Kita Bisa Bersatu Apalagi Di Hal-hal Yang Lain Harusnya Lebih Bisa Lagi Luas Karena Ketakatan Ketika Haji Mengikuti Manasik Hajinya Itu Prosesi Hajinya Sementara Di tempat Yang Lain Di Perkara Yang Lain Di Ibadah Yang Lain Di Amalan Soal Yang Lain Lebih Luas Lagi Sehingga Muslimin Seharusnya Berbalik Bertanya Kepada Kita Dengan Haji Kita Bisa Bersatu Masa Dengan Problem Lain Kita Gak Bersatu Harusnya Kita Bisa Karena Kita Sama Sama Diikat Dengan Akhidah Islam Itu Sehingga Haji Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Kau Muslimin Seharusnya Mau Untuk Menyatukan Diri Dengan Kekuatan Akhidah Tadi Apalagi Kalau Kita Melihat Prosesi Haji Itu Tidak Hanya Di Sekitar Kaabah Tidak Hanya Di Sekitar Masjid Nabawi Tidak Hanya Di Sekitar Jumroh Tidak Sekitar Arofan Saja Kadang-kadang Ada Waktu-waktu Untuk Ziaro Berkeliling Ketempat Bersejarah Misalkan Bisa Melihat Hudaybia Bisa Melihat Bagaimana Kau Muslimin Dulu Melakukan Perang Di Badar Di Uhud Bisa Dinapaktilasi Bisa Ditelusuri Kembali Di Situ Hanya Yang Kemarin Sempat Agak Ini Juga Agak Kehilangan Historis Itu Honda Honda Itu Sekarang Disana Sudah Jadi Jalan Tol Ya Jadi Jalan Tol Itu Kan Lebar Ya Lebar Itu Kata Pembimbing Yang Saya Dengar Penjelasannya Itu Lebarnya Jalan Tol Yang Di Bawah Itu Lebarnya Honda Dulu Ketika Perang Kondak Sayang Apa Ininya Apa Suasana Kondaknya Sudah Ini Sudah Tidak 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 Dapat Kalau yang lain-lain Masih Kayak Uhud Misalnya Atau Badar Sebagian Masih Kelihatan Ada Beberapa Tempat Masih Terjaga Tapi Ada tempat Tempat Juga Mungkin Karena Persoalan Ini Persoalan Pembangunan Ada Berapa Yang Akhirnya Hilang Itu Paling Hanya Di Video Dan Di Foto Saja Ini Juga Harusnya Menyadakan Kepada Kita Bahwa Kau Muslimin Harusnya Mengerti Benar Bahwa Yang Yang Dahulu Nabi Lakukan Disitu Ternyata Bukan Hanya Ibadah Gitu Oh Ternyata Nabi Itu Dulu Disini Nabi Berjihad Disini Berperang Disini Nabi Melakukan Perjanjian Disini Sebagai Pemimpin Kan Gitu Ya Di Hudeybia Kemudian Lagi Di Akoba Dan Sebagainya Ini Kan Ada Ada Sisi Perjuangan Yang Seharusnya Juga Direfleksikan Kedalam Kehidupan Kita Sekarang Ini Sehingga Ketika Jamaah Haji Ini Memahami Sejarah Kau Muslimin Termasuk Sejarah Muhammad Dan Sebenarnya Yang Dinapaktilasi Itu Bukan Hanya Ritual Haji Itu Harusnya Juga Bagaimana Dulu Nabi Muhammad Dengan Para Sahabat Melaksanakan Hukum-hukum Islam Secara Sempurna Secara Kaplah Harusnya Gitu Ketika Melihat Misalnya Mesid Nabawi Dulu Nabi Melakukan Berbagai Aktivitas Bukan Hanya Sholat Nabi Juga Bermusyawarah Dengan Para Sahabat Untuk Mengatur Strategi Perang Bahkan Nabi Mengutus Utusannya Ke Berbagai Kerajaan Saat Itu Untuk Menyebar Kebuaskan Dawah Islam Jadi Harusnya Yang terbayang Adalah Bagaimana Nabi Dahulu Membangun Islam Di Madinah Dan Di Sekitarnya Nah Ini Pula Yang harusnya Ditangkap Oleh Para Jamaah Haji Dan Sekarang Ada Beberapa Rombongan Jamaah Yang Ketika Kesana Itu Mencari Pembimbing Yang Bisa Membantu Menggambarkan Ulang Tentang Bagaimana Perjuangan Nabi Disana Dan Mulai Masuk Kota Muka Kemudian Menziarohi Tempat-tempat Yang Besejarah Sampai Ke Madinah Sampai Ke Tempat-tempat Lain Dalam Rangka Menghidupkan Lagi Bagaimana Perjuangan Nabi Dahulu Menegakkan Islam Di Mekah Di Madinah Dan Sekitarnya Itu Dan Sekarang Bagi Kita Perjalanan Bahwa Yang kita Tegakkan Sekarang Bukan Haji Tapi Juga Hukum Islam Yang Lain Dahulu Nabi Melaksanakan Islam Bukan hanya Haji Juga Berbagai Hukum Yang Lain Diterapkan Di Mekah Dan Apalagi Misalnya Sempat Berkunjung Ke Mesjid Tempat Memberikan Hukuman Mesjid Tempat Memotong Tangan Pencuri Sampai Sekarang Mesti Dipakai Tempat Itu Nah Ini kan Pelajaran Pada kita Ternyata Dulu Terapkan Di Tidak Hanya Ibadah Ibadah Yang Kita Kenal Sebagai Ibadah Jadi Luar biasa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Ibadah Haji Itu Sendiri Penting Rasanya Kita Sebagai Islam Saat Ini Yang Memang Tersekat Tersekat Oleh Teritori Negara Misalnya Seperti Itu Untuk Melihat Pesan Bahwa Kita Dengan Kesamaan Akidah Satu Akidah Yaitu Akidah Islam Itu Bisa Bersatu Di Bawah Naungan Akidah Tersebut Bahkan Kita Bisa Hidup Dari Dengan Syariat Yang Memang Hadir Dari Akidah Islam Itu Ini Luar biasa Sangat Penting Dan Memang Betul Ini jarang Ditangkap Jarang Dibahas Ini Harus Menjadi Pelajaran Penting Yang Memang Mulai Saat Ini Harus Kita Ambil Baik Ustaz Karena Waktu Yang Sudah Membatasi Kalau berdua Dengan KPG Waktu Berjalan Cepat Kalau Sendirian Setengah jam Sudah Capek Baik Ustaz Sebagai penutup Silahkan Untuk Closing Statement Baik Komusimin Para Pemerintah Sekalian Jadi Kalau Kita Mengambil Pelajaran Dari Prosesi Penting Dalam Islam Jadi Ibadah Haji Ini Tentu Kita Bisa Mengambil Pelajaran Apapun Sepanjang Itu Merupakan Pelajaran Baga Bagi Kita Namun Ada Yang Mungkin Terlupa Di Tengah Komusimin Bahwa Sebenarnya Jemaah Haji Yang Melaksanakan Ibadah Haji Memiliki Tugas Yang Sama Jadi Kita Harus Menjadi Pembela Islam Menjadi Orang Orang Yang Membela Islam Dengan Apa Dengan Akidah Kita Dengan Persatuan Kita Dengan Semangat Kita Untuk Melaksanakan Hukum Allah Karena Ibadah Haji Itu Kan Juga Melatih Kita Untuk Taat Tanpa Banyak Protes Apa Yang Allah Perintahkan Kita Lakukan Harusnya Kita Pun Sama Seperti Itu Kita Tidak Banyak Bertanya Untuk Mengelak Dari Perintah Allah Justru Kita Lakukan Sepertimana Allah Perintahkan Kepada Kita Sekalian Artinya Kita Berjuang Bersama Sama Intinya Bahwa Siapapun Kita Baik Yang Sudah Berhaji Maupun Yang Belum Berhaji Kita Memiliki Tugas Yang Sama Jadi Menyatukan Umat Dengan Akidah Membela Islam Dengan Seturuh Daya Dan Kemampuan Kita Serta Berupaya Untuk Menegakkan Hukum Kuma Allah Tidak Hanya Dalam Perkara-perkara Ibadah Mahdoh Termasuk Haji Juga Dalam Perkara-perkara Yang Lainnya Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Di Luar Ibadah Mahdoh Dalam Ekonomi Dalam Politik Dalam Dose Dan Sebagainya Karena Dengan Itulah Islam Insyaallah Bisa Tegak Kembali Sebagai Madal Menunjukkan Kepada Kita Contohkan Kepada Kita Memberikan Kebaikan Bagi Umat Manusia Dan Ibadah Haji Seharusnya Memberikan Tambahan Energi Kepada Komuslimin Untuk Bersatu Dalam Satu Akidah Untuk Berjuang Membela Islam Dan Bersama-sama Berjuang Menegahkan Kalimah Allah Di Mungkin Demikian Kalian Fikir Mudah-mudahan Bermanfaat Saya mohon maaf Jika ada Pernyataan Yang salah Yang Tidak Tepat Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Kesempatan Yang Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Zazakallah Kheron Kheron Ustaz Nuklis Ali Atas penjelasannya Yang luar biasa Dan Ini menjadi Pelajaran Yang sangat penting Untuk kita Yang memahami Makna Haji Ada banyak sekali Pelajaran Yang bisa Kita ambil Insyaallah Kita semua Baik yang berhaji Maupun yang Belum berhaji Itu bisa Mengambil Pelajaran Yang sangat Penting Yang sangat Berguna Bagi kehidupan Kita Ketika kita Mempelajari Terkait tentang Syariat Haji Itu sendiri Sekali lagi Syukran Sahabat Ngopi Maghrib Yang dirahmati Allah Demikian acara Ngopi Maghrib Kita pada Edisi kali ini Insyaallah Kita bertemu lagi Di edisi Ngopi Maghrib Berikutnya Jangan lupa Saksikan Ngopi Maghrib Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Pukul 16.30 Hanya di Ngopi Maghrib TV Mohon maaf Apabila Banyak kesalahan Semuanya Kebenaran Hanyalah datang Dari sisi Allah Subhanahu Dan kekhilafan Juga Kesalahan Datang pada Ada pada Diri saya Sendiri Saya Fifi Fawzi Kita tutup Dengan Hamdalah Istighfar Dan doa Penutup Majlis Alhamdulillah 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 Astagfirullah Amin Subhanakallah Wabihamdika Asyhadu Alla ilaha Ila Anta Astagfirullah Wabihamdika Kita bertemu lagi Di Ngopi Maghrib Edisi Mendatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih